Sementara itu pemisah ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh jabar beruncuk rasa di depan gedung sate Bandung siang tadi. Mereka mengajukan beberapa tuntutan diantaranya reformasi upah minimum yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan buruh di Jawa Barat, penolakan revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dampak citarum harum, penolakan pemindahan pabrik ke segi Tiga Regbana, hingga penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ratusan buruh yang menamakan diri mereka aliansi buruh jabar menggeruduk gedung sate Bandung rabu siang. Melalui orasi hingga berbagai poster yang mereka bawa, buruh menyatakan berbagai tuntutan. Salah satu tuntutan tersebut yaitu agar gubernur mereformasi upah minimum yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan buruh di Jawa Barat, hingga tidak menetapkan upah minimum provinsi karena tumpang tindih dengan UMK. Selain itu, buruh pun meminta pemerintah mencari solusi dampak program citarum harum karena akan memunculkan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan tenaga kerja. Rencana pemindahan setidaknya 250 perusahaan ke segi Tiga Regbana pun dikritisi buruh. Yang pertama tentang reformasi upah nanti untuk November ini ditetapkan. Kedua tentang citarum harum dan yang terakhir tadi saya lupa tidak menyampaikan tentang dorongan dan dukungan kesakan kita kepada pemerintah provinsi dan DPRD untuk segera membuat perda yang komprehensif, artinya perda yang tentang kerjaan tapi lebih bagus daripada undang-undang. Tidak hanya copy paste seperti sekarang, perda sudah ada tapi isinya malah lebih rendah daripada undang-undang yang berlaku. Ini yang menjadi masalah-masalah krusial yang ada di... Tidak hanya itu dalam aksi unjuk rasa yang dijaga ketat aparat kepolisian tersebut, buruh pun menyatakan penolakan rencana pemerintah pusat merevisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Menanggapi aksi buruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, pihaknya sudah mewadahi aspirasi buruh melalui forum LKS Tripartit Senin kemarin. Pihaknya pun tengah membahas solusi terkait penanganan limbah citarum. Insya Allah dalam beberapa waktu juga Pak Gubernur sudah menyiapkan waktu, artinya tidak harus dengan demo atau unjuk rasa. Saya janji Pak Gubernur minimal 3 bulan sekali ada pertemuan dengan Pak Gubernur, dengan LKS Tripartit dan para pimpinan yang tidak penerja. Jika khusus mengenai pabrik-pabrik yang ada di citarum, kita sedang merumuskan masukan atau solusi yang bisa diajukan kepada pemerintah. Dalam hal ini juga termasuk pemerintah pusat. Terkait pemindahan pabrik ke Segitiga Rebana, Ade pun menyatakan hal tersebut masih dalam pembahasan. Ade pun berharap aksi buruh kali ini berjalan kondusif agar aspirasi mereka pun dapat dengan mudah dicerna.